Kasus wanita yang berpura-pura diculik dan ditemukan dalam keadaan terikat di Tabanan Bali menjadi perhatian masyarakat baru-baru ini. Sebelum kasus ini terungkap, sejumlah pihak sempat renyuh dan memberikan perhatiannya, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau PPPA Bintang Pospa Yoga. Diketahui bahwa wanita tersebut sengaja mengarang cerita agar tak dimarah suaminya karena pulang larut malam. Dikutip dari Tribun Bali, Menteri PPPA Bintang Pospa Yoga langsung mendatangi Polres Tabanan untuk menemui wanita berinisial DA itu pada Rabu 4 Mei. Kedatangan Bintang Pospa Yoga kala itu adalah untuk memberikan dukungan pada DA yang ditemukan dalam keadaan kaki dan tangan terikat serta mulut tersumpal. Selain itu, Bintang Pospa Yoga juga meminta agar kepolisian mengusut tuntas kasus ini agar tak terjadi kesimpang siuran. Polres Tabanan kemudian melakukan proses penyelidikan dengan pemeriksaan sejumlah seksi hingga orang yang sempat jadi terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan ternyata terungkap bahwa perempuan berusia 19 tahun itu hanya mengarang cerita. Kapolres Tabanan AKP Peranevli Dian Chandra mengatakan, DA sengaja mengarang cerita karena dirinya takut dimarai setelah pulang terlalu malam. Sehingga dipastikan bahwa upaya penculikan yang menimpa DA adalah tidak benar. Polisi juga melibatkan ahli psikologi untuk memeriksa kondisi kejiwaan DA. Dari pemeriksaan lebih lanjut, ternyata DA pergi bersama seorang lelaki yang baru saja ia kenal lewat media sosial. Dari pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Dari pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Dari pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Dari pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Dari pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Dari pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Dari pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!